Pemirsa dua kelompok pelajar dari dua sekolah menengah kejuruan ini kemudian terlibat bentrokan. Inilah pemirsa detik-detik peristiwa tawuran antar pelajar yang berjumlah 30 orang dan terekam kamera pengawas milik warga. Dua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam, batu, botol, dan petasan. Akibat insiden ini dua orang pelajar kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena menderita luka serius di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Usai kejadian yang viral di media sosial ini, petugas Satresrim Poresta Cerebon langsung bertindak cepat. Polisi berhasil mengamankan dua pelaku masing-masing berinisial TM usia 18 tahun dan IA usia 17 tahun. Mereka terbukti menganiaya korban secara bersama-sama menggunakan senjata tajam. Tawuran antar pelajar ini sendiri berawal dari saling tantang melalui media sosial. Kedua kelompok ini langsung menentukan lokasi dan waktu tawuran. Selamat menikmati. Terima kasih.